Dewi Persik langsung mengamuk ketika salah satu peserta di Akademi 6 memuji Lesti Kejora saat tampil di babak audisi tersebut. Terlihat wajah Dewi Persik sedikit cemurut, kala peserta itu mengatakan dirinya ingin jadi penyanyi dangdut seperti Lesti Kejora. Soimah Pancawati yang juga menjadi dewan juri di babak tersebut, mempertanyakan alasan peserta itu begitu mengidolakan sosok Lesti Kejora. Dengan girangnya, peserta itu langsung menjawab pertanyaan dari M.A. Soimah. Ia mengungkapkan bahwa alasan utamanya mengidolakan Lesti Kejora adalah Lesti mempunyai suara yang begitu bagus. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Lesti Kejora orang baik dan sangat baik. Kakak Lesti itu mempunyai suara yang begitu bagus, kemudian Kak Lesti ketika tampil di atas panggung, juga pinter banget menghayati lagu yang dinyanyikannya. Kak Lesti juga orangnya baik dan tidak sombong, tutur peserta tersebut. Setelah menjawab dengan tuntas pertanyaan dari Soimah, wajah Dewi Persik langsung berubah tak seperti di awal-awal acara. Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali eksis di acara televisi, khususnya dalam acara ajang dangdut paling bergensi di tanah air, di Akademi Season 6. Kini, istri Rizky Bilar itu resmi menjadi juri di acara dangdut tersebut. Mulai Rabu, 13 Desember 2023, yang tayang di Indosiar. Menariknya, ternyata, pamor Lesti Kejora lah yang membuat di Akademi 6 meraih rating lebih baik. Berdasarkan penelusuran, dangdut Akademi menempati posisi paling atas dengan raihan 2-2-10-1. Padahal, pada hari pertama penayangan, yakni audisi, Lesti Kejora belum tampil. Ada pun yang menjadi dewan juri pada saat itu adalah Dewi Persik, Soimah, dan Denada. Dapat dipastikan, setelah pihak stasiun televisi Indosiar mendapuk Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut di acara di Akademi 6, maka secara otomatis, Lesti Kejora bakal warawiri dan rutin tampil di acara tersebut. Sebagai alumni di Akademi yang sukses berkiprah di industri dangdut Indonesia, Lesti Kejora akan kembali duduk di kursi dewan juri. Alhamdulillah, senang banget, tahun ini bisa bergabung di di Akademi 6. Ternyata peserta banyak sekali seusia dede pas ikut di Akademi pertama. Pokoknya senang dan bangga. Makin banyak generasi dangdut muda yang menjadi bintang baru yang dilahirkan Indosiar. Ikut bangga, ujar Lesti Kejora dalam konferensi pers virtual. Kepada para peserta, Lesti Kejora berpesan agar selalu kompak dan fokus dengan hal-hal kecil yang menjadi masukan dari dewan juri. Semoga sehat dan bisa selalu menampilkan yang terbaik. Kuncinya fokus sama harus lebih banyak ngobrol satu sama lain, biar semuanya dijagain. Kita kan pasti punya perbendaharaan lagu yang banyak, hal-hal kecil juga harus diperhatikan, tutur Lesti. Berbeda dari gilaran sebelumnya, di Akademi 6 bakal tampil beda dengan memaksimalkan teknologi digital, di Akademi 6 ini yang akan dihadirkan jauh lebih fresh dan modern, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Musim ini persaingan akan lebih kompetitif, karena babak live kontes hanya diikuti oleh 20 peserta. Lebih sedikit daripada musim-musim sebelumnya. Musim ini persaingan akan lebih banyak.